PT. Honda Prostek Motor resmi meluncurkan All New HR-V di Indonesia secara virtual pada Rabu 23 Maret 2022. Generasi baru dari SUV compact ini tak hanya menawarkan desain yang lebih modern, tetapi juga fitur-fitur mempuni layaknya Honda Sensing. Ada 4 varian All New Honda HR-V yang bisa dipilih oleh konsumen, yakni tipe S, tipe E, tipe SE, dan tipe RS. Sesuai namanya, ubahan pada All New HR-V dilakukan secara total, baik dari sisi eksterior, interior, hingga fitur yang disematkan. Desain eksterior generasi terbaru dari All New HR-V ini terlihat lebih fituristik. Dilengkapi dengan sektor penarangan yang sudah full LED headlights dengan LED daytime running light. Ada pun pada bagian interior terlihat lebih elegan dan mewah berkat dominasi kabin berwarna hitam. Sebagai informasi, HPM menghilangkan mesin 1.800 cc yang sebelumnya ditanamkan pada Honda HR-V. Kini Honda menggunakan mesin berkubikasi 1.500 cc untuk semua variannya. Dari segi performa, All New Honda HR-V 1.5 RS Turbo mengusung mesin 1.500 cc FitTech Turbo yang menghasilkan tenaga 177 PS pada 6.000 RPM dan torsi maksimum 240 Nm pada 1.700-4.500 RPM. Ada pun untuk Honda HR-V tipe S, tipe E, dan tipe SE, Honda mengusung mesin 1.500 cc i-VTEC DOAC yang menghasilkan tenaga 121 PS pada 6.600 RPM dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 RPM. Untuk semakin menambah sensasi berkendara, terdapat tiga pilihan berkendara, yaitu Sport, Normal, dan Eco. All New Honda HR-V 1.500 RS Turbo juga sudah dilengkapi dengan 4 speakers, 2 tweeters, 6 airbags, dan hands-free power tailgate, walk-away close, serta 7 inci interaktif TFT meter cluster. Sementara, dari sisi teknologi dan keselamatan, keempat tipe ini telah memiliki standar fitur yang lengkap termasuk Honda Sensing. Ada pun fitur standar seperti walk-away auto-lock, auto-door lock by speed, ABS, EBD, vehicle stability assist, hill start assist, hill descent control, emergency stop signal, 4 airbags, rare parking sensor, immobilizer, alarm system, rare seat reminder, rare parking camera, dan ECO assist sudah tersemat pada mobil ini. Bicara soal harga, All New HR-V dibanderol mulai dari Rp355,9 juta untuk tipe S, dan Rp499,9 juta untuk tipe Turbo RS. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati video kompas otomotif lainnya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye selamat menikmati selamat menikmati